Halo, selamat datang kembali di Blast Cinema Channel. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita film yang berjudul Okora yang rilis tahun 2020. Menceritakan tentang munculnya monster pemakan anak-anak pada malam hari raya keagamaan di Maroko. Mau tau gimana menegangkannya film ini? So, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Intro Asyura merupakan sebuah acara keagamaan di Maroko di mana anak-anak kecil akan mengguyurkan air dan berkumpul di dekat api unggun. Malam itu juga disebut malam anak-anak. Jadi, pada zaman dahulu, acara itu berlangsung sangat meriah. Banyak orang menari-nari dan membawa api berkeliling di antara mereka. Pada suatu hari, di dalam acara tersebut terlihat seorang anak laki-laki memanggil temannya bernama Bashira untuk keluar dari perayaan itu. Si anak itu lalu mengatakan bahwa dia tidak suka dengan suami Bashira alias si pak tua yang ada di samping Bashira tadi karena telah memperlakukan Bashira dengan tidak baik. Si anak itu lalu mempunyai rencana untuk mengajak kabur Bashira dan menawarkan dirinya untuk menjadi suami Bashira. Mereka tersenyum dan Bashira mengeluarkan sebuah peluit kemudian memberikannya kepada laki-laki itu sambil berkata apabila dia mengingatnya, maka tiuplah peluit tersebut. Tapi tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara teriakan seorang laki-laki. Ternyata laki-laki itu adalah suami Bashira yang terus memanggil-manggil namanya dan dengan terburu-buru keduanya pun lari untuk kabur. Mereka berlari dengan terengah-engah hingga akhirnya sampai di sebuah rumah tua yang terdapat di dekat ladang jagung. Suami Bashira yang mengikuti mereka juga sampai di rumah itu dan dia berusaha membuka pintu yang masih tergembok dengan rapat. Setelah suami Bashira berhasil masuk ke dalam rumah tua, dengan nada kasar suami Bashira berkata, dia akan mengikat tubuh Bashira jika sudah ketemu. Mendengar itu, si anak laki-laki marah dan langsung menyerang suami Bashira dari belakang. Namun suami Bashira tidak terima dan berbalik memukul badan anak laki-laki itu lalu mencekiknya hingga pingsan. Melihat itu, Bashira keluar dari persembunyian dan memukul suaminya hingga terjatuh. Saat si anak laki-laki itu membuka matanya, ada benda aneh yang bergerak di pelafon rumah. Benda tersebut lalu mengeluarkan asap hitam yang sangat pekat dan menarik badan Bashira ke sebuah dunia lain. Sin lalu berpindah beberapa tahun setelah kejadian menyeramkan malam itu. Yusef membangunkan ibunya, yaitu Nadia, yang masih tertidur. Padahal sudah jelas mereka sudah terlambat, tapi Nadia masih mengangkat telpon dari temannya, Stephen. Ia mengundang dirinya dan Ali yang talent adalah suaminya untuk datang ke acara pameran lukisan. Sedangkan di sisi lain, Ali sendiri yang bekerja sebagai seorang detektif sedang mengamati sebuah rekaman CCTV. Ia memperlihatkan pengakuan seorang anak kecil yang mengalami pengalaman buruk melihat sosok menyeramkan dengan mata yang besar. Di tempat lain, ada Hakim seorang anak kecil yang sedang bermain sepak bola sendirian. Dia menggiring bola itu dan memasukkannya ke dalam sebuah rumah yang sangat mengerikan. Hakim lalu masuk ke dalam rumah tua itu untuk mengambil bolanya. Namun tiba-tiba bola itu menggelinding sendiri keluar. Hakim yang penasaran pun kembali menendang bola tersebut berulang-ulang kali. Hingga akhirnya, dia pun mengetahui seseorang di balik ruangan gelap itu. Terdapat seorang laki-laki dengan sikapnya yang aneh, dia dirantai di kunci mulutnya dan sangat kotor. Belum sempat Hakim melihatnya lebih lanjut, mendadak seorang kakek tua datang dan menyuruh Hakim pergi dari tempat tersebut. Suatu malam di acara pameran lukisan milik Stephen, terlihat banyak lukisan yang unik terpajang. Banyak orang juga yang melihat-lihat lukisan bertema horor itu hingga tiba acara di mana Stephen tampil di panggung untuk sedikit menceritakan datangnya ide-ide yang ada pada lukisannya itu. Jadi, pada 20 tahun yang lalu, ada empat sekawan yaitu Ali, Nadia, Samir, dan Stephen yang sedang bermain di suatu tempat. Samir datang kepada Ali dengan membawa seekor kumbang yang dimasukkan ke dalam sebuah botol. Samir sendiri memperoleh kumbang itu dari sebuah rumah tua yang disebut dengan rumah Perancis. Mendengar itu, Nadia pun mulai menceritakan semua kejadian horor yang terjadi di rumah Perancis itu. Ternyata rumah itu adalah bangunan yang dibuat oleh tentara Perancis saat masa penjejahan. Banyak penyiksaan yang dilakukan di sana dan terdapat monster yang selalu menangkap dan memakan anak-anak kecil yang berada di desa itu. Lalu setelah selesai bercerita, Nadia tertawa karena sebenarnya cerita itu bohong dan dia hanya berusaha untuk menakut-nakuti teman-temannya. Melihat kedekatan antara Nadia dan Stephen, Ali yang menyukai Nadia pun merasa marah. Dia pergi lalu melempar kalung berbentuk hati yang sebenarnya ingin dia berikan kepada Nadia. Scene lalu kembali lagi pada hakim, anak yang bermain bola di scene sebelumnya. Karena bolanya ketinggalan, dia pun balik lagi ke rumah tua dan tidak sengaja bertemu laki-laki yang dipasung itu. Hakim memperlakukannya dengan sangat baik. Lalu karena tidak ingin melihatnya kesakitan lagi, dia juga membuka besi yang menutup mulutnya. Laki-laki itu sontak senang dan tersenyum. Namun seketika perut laki-laki itu bergerak-gerak, laki-laki itu pun langsung menyuruh hakim untuk pergi. Tetapi hakim yang terlihat ketakutan malah terjatuh dan sebuah asap hitam pun keluar dari mulut laki-laki itu. Beberapa hari berikutnya, ketika Ali mengendarai mobil, di tengah jalan ia diganggu oleh orang-orang aneh yang memakai topeng. Ali sendiri ternyata sedang dalam perjalanan menuju rumah tua itu bersama dengan Ali temannya untuk mencari hakim karena sudah dilaporkan telah menghilang. Tiba di sana, Ali dan Hali tidak menemukan seseorang yang mencurigakan, hanya sebuah gambar aneh dan mungkin gambar itu memiliki maksud tertentu. Di tempat lain, anak laki-laki bernama Ani bersama dengan ayah dan ibunya sedang menonton TV yang menayangkan tentang hilangnya beberapa anak kecil yang belum ditemukan hingga saat itu termasuk hakim. Ibunya lalu menyuruh Ani tidur dan menggendongnya untuk masuk ke kamar. Di sana, Ani terus bertanya kepada ibunya apakah akan ada monster di bawah tempat tidurnya. Beruntung ibunya itu mampu menenangkan Ani dan meyakinkan bahwa tidak akan ada apa-apa, hingga ibunya mendengar suara bel pintu berbunyi. Ketika menuju ke pintu bersama dengan suaminya, suara ketukan itu semakin keras dan membuat suasana menjadi mencekam. Sementara di dalam kamar tidur, mendadak pintu lemari terbuka, Ani pun semakin ketakutan. Dia terbangun dan bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Tapi tidak lama kemudian, muncul sosok menyeramkan yang ketika Ani membuka matanya, ternyata monster melihat ke arahnya dan Ani diseret oleh monster tersebut. Ketika ibu dan ayah mendengar Ani berteriak, seseorang yang tadi menggedor-gedor pintu tiba-tiba memecahkan kaca jendela rumah dan segera menuju ke kamar Ani. Ternyata laki-laki itu adalah orang yang telah ditolong oleh hakim dan berniat menolong Ani, tapi semua sudah terlambat. Orang tua Ani yang mengira bahwa laki-laki itu adalah dalang di culiknya Ani pun membawanya ke kantor polisi. Dan Ani yang bertugas menginterogasi laki-laki tersebut. Namun karena laki-laki itu tidak bisa berbicara apa-apa dan selalu menunjukkan perilaku aneh, Ani pun berbicara keras pada laki-laki itu hingga dia tersadar bahwa dia adalah Samir teman Ani yang telah menghilang beberapa tahun yang lalu. Sontak Samir memanggil dan memeluk Ani yang menangis. Samir kemudian memberikan kalung yang dibuang Ani saat masih kecil dulu. Yap, kalung berbentuk hati yang bertuliskan, Nadia, aku mencintaimu. Saat Samir menggenggam kalung itu di tangan Ali, Ali tiba-tiba mengingat semua kejadian yang pernah di alaminya dulu. Samir juga meminta Ali untuk mengeluarkan dia dari penjara karena dia ingin menyelamatkan anak-anak kecil dari monster mengerikan yang disebut Bugatti. Oke, kita kembali ke masa lalu Ani, Nadia, Stephen, dan Samir. Hari itu saat Samir berada di ladang jagung, tiba-tiba dia mendengar sebuah bisikan yang memanggil-manggil namanya. Samir pun lalu mencari sumber suara itu dan dia bertemu dengan Basira, anak perempuan yang kita lihat di awal film. Basira mengatakan bahwa dia tersesat. Dengan berbaik hati, Samir pun mengajak Basira bersamanya dan memperkenalkan Basira kepada teman-temannya. Basira mengatakan bahwa teman-temannya berada di rumah dekat ladang jagung itu dan teman-temannya sangat membutuhkan bantuan mereka. Mereka berempat pun mengikuti Basira hingga tidak terasa hari sudah malam. Tapi tiba-tiba mereka dikejar oleh seorang laki-laki yang terus membuntutinya hingga Nadia terpisah dengan yang lain. Dia pun terus berteriak mencari Ali, Stephen, dan Samir dengan wajahnya yang ketakutan. Dari belakang muncul laki-laki yang menangkapnya, namun Nadia berhasil kabur dan muncul Basira yang menunjukkan arah kemana teman-teman Nadia pergi yang ternyata mereka dituntun untuk menuju ke rumah Perancis. Setelah berhasil masuk ke rumah Perancis, mereka melihat-lihat dan menemukan sebuah lukisan monster yang sangat mengerikan. Tiba-tiba di sebuah tangga muncul Basira yang mengatakan bahwa temannya terjebak di lantai atas. Dan karena di waktu yang sama si laki-laki tua terus menggedor pintu dan membuat anak-anak ketakutan, mereka pun langsung naik ke lantai atas. Di sana mereka melihat banyak patung-patung dan benda-benda aneh di sana. Dan mereka juga dikejutkan oleh laki-laki yang sedang disiksa, mulutnya ditutup besi sehingga dia tidak dapat berbicara. Nadia lalu mendekati laki-laki itu dan melihat benda asing yang bergerak-gerak di dalam perut laki-laki tersebut. Ali dan teman-temannya yang melihat laki-laki itu merasa kasihan pun segera melepaskan besi yang menutup mulut. Namun anehnya laki-laki itu menyuruh mereka berempat untuk segera kabur. Karena melihat laki-laki itu memuntahkan sebuah monster dari mulutnya, mereka pun segera lari. Monster itu sendiri langsung berubah menjadi sangat besar dan mengerikan. Stefan yang terkejut hanya terdiam dan mengompol hingga dia dimakan oleh monster itu. Tiba-tiba Nadia yang melihatnya dengan cepat balik arah dan membantu Stefan meloloskan diri. Di saat situasi sudah sangat mencekam, muncul laki-laki tua yang meniupkan peluit dan membuat monster itu tak berdaya. Orang itu lalu mengarahkan si monster dan memasukkannya ke tubuh Samir. Orang itu kemudian berkata untuk segera pergi dari rumah Perancis dan lupakan saja semua yang sudah terjadi. Lalu setelah itu, si pak tua dan Samir pun pergi menggunakan mobil. Kembali ke masa sekarang di mana Nadia masih berada di sekolah. Ketika sedang berbincang dengan Ali di telpon, tiba-tiba siswa perempuan bernama Zanep datang dan meminta Nadia untuk mengantarnya ke kamar mandi. Zanep yang ketakutan pun perlahan masuk ke kamar mandi sedangkan Nadia menunggu di luar. Dan di dalam kamar mandi, dia membaca sebuah tulisan tentang malam Asyura yang menyeramkan bagi anak kecil dan keberadaan monster bugat. Zet yang selalu memakan anak-anak kecil di malam Asyura. Di waktu yang sama dari luar kamar mandi, Nadia merasa cemas dan menyuruh Zanep untuk cepat keluar setelah melihat sosok mencurigakan di ujung lorong. Tapi tiba-tiba terdengar teriakan Zanep hingga Nadia dengan cepat masuk ke dalam kamar mandi itu dan menolong Zanep yang terdiam. Zanep perlahan melihat ke atas yang ternyata sudah ada monster yang ingin membawa Zanep. Namun Nadia mengulurkan tangannya ke Zanep dan berhasil membawa Zanep pergi. Lalu dari arah depan muncul seorang kakek tua yang ternyata dia adalah pria misterius yang dulu pernah membawa Samir. Kakek tua itu berusaha menyelamatkan Nadia dan Zanep dari kejaran monster dengan meniup peluit. Di saat Nadia tidak tahu harus kabur kemana lagi, si kakek berdiri di tengah dan menunggu si monster datang. Tapi ternyata yang datang adalah Ali yang menodong pistolnya ke arah si kakek. Dan tidak lama kemudian dari belakang monster itu datang mendekati tubuh Ali. Nadia bertariang agar Ali jangan menembak si kakek. Namun karena Ali tidak tahu apa yang telah terjadi, dia malah menembak si kakek dan membuat monster membawa Zanep pergi. Ali kemudian mendekat ke arah si kakek dan menemukan sebuah peluit yang berada di tangannya. Lalu berusaha mebebaskan Samir dari penjara dan memintanya untuk tidak bergerak. Namun tiba-tiba Khalid datang dan melarang Ali membebaskan Samir. Ali pun terpaksa melukai Khalid dan membawa Samir menemui Nadia yang sudah menunggu mereka di mobil bersama dengan Yusef. Mereka kemudian menemui Stefan. Awalnya Stefan merasa bingung dengan kehadiran Samir. Namun dengan menatap mata Samir, Stefan mengetahui bahwa dia adalah Samir temannya yang sudah lama hilang. Lalu Ali, Nadia, Samir, dan Stefan berkumpul di ruang tamu. Mereka telah mengetahui tentang monster Bugatit yang selalu meresahkan kehidupan mereka. Monster yang muncul saat perayaan bulan Ashura yang dimana monster itu akan memakan anak-anak kecil yang tidak berdosa. Ketika para orang tua sedang mengobrol, Yusef yang sedang tidur tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan monster yang akan memakannya. Untung Ali dan Samir langsung datang dan Ali langsung meniup peluit milik kakek untuk mengendalikan si monster. Monster itu seketika kalah dan Samir yang berada di situ meminta Ali untuk memasukkan monster itu ke dalam tubuhnya. Sebenarnya di sini Ali tidak tega, tapi karena hanya itu yang bisa dilakukan, Ali pun terpaksa melakukannya. Setelah Yusef aman, tidak disangka Samir berniat bunuh diri dengan menjatuhkan tubuhnya dari gedung karena berpikir bahwa monster itu akan ikut mati bersamanya. Namun ternyata si monster mampu keluar lebih dulu dan mengincar Yusef lagi. Menyadari itu, Nadia segera membawa Yusef pergi menggunakan mobilnya. Mobil itu melaju sangat kencang, namun monster itu masih tetap mengejarnya hingga monster tersebut menampakkan wajah pada kaca depan mobil Nadia dan membuatnya mengalami kecelakaan. Beberapa saat kemudian, Nadia terbangun dan sudah ada suaminya. Ali berkata bahwa sekarang Yusef sudah dibawa pergi oleh si monster dan diduga Yusef pasti dibawa ke rumah Perancis. Singkat cerita, ketika sampai Nadia langsung turun dan berlari ke rumah Perancis meninggalkan Ali dan Stefan. Dengan senternya, Nadia terus mencari keberadaan Yusef. Sementara Ali dan Stefan juga mencari Yusef di sebuah ruangan yang banyak dengan tengkorak manusia. Ali menangis karena dia berpikir bahwa Yusef sudah dimakan oleh monster tersebut. Namun ternyata Stefan masih melihat Yusef hidup tapi dengan tatapan mata yang kosong. Di sisi lain, Nadia yang terpisah masih mencari Yusef. Tapi tiba-tiba dia dikejutkan oleh monster yang berada di hadapannya dan membuat Nadia terjatuh. Monster itu lalu mengamuk dan membuka perutnya. Dan dari perut itulah muncul sosok lain seorang wanita yang mendekati Nadia dan memegang wajah Nadia. Nadia yang tidak asing dengan wajahnya pun langsung menyebutnya sebagai Basira. Dia lalu memohon kepada Basira untuk menyelamatkan Yusef. Namun monster itu malah semakin menjadi dan Stefan yang berusaha menolong Nadia ikut menjadi korban. Untung di waktu yang tepat ketika Ali sudah berhasil menemukan Yusef, dia datang menemui Nadia. Ali yang menggendong Yusef pun kemudian menaruh Yusef ke lantai. Meniup peluitnya tapi bingung harus menaruh monster itu di tubuh Nadia atau tubuh Yusef. Namun melihat keadaan anaknya yang sepertinya sudah tidak bisa ditolong lagi, akhirnya Ali terpaksa memasukkan monster tersebut ke tubuh Yusef lalu pergi ke tempat yang jauh dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!